Intro Gado-gado nyabung dari Jakarta Sangat digemar bung rakyat jelaka Satu bungkus nyabung lima ribuan Bang amat pula bung sudah sedia Kalau pomina bung malas ke dapur Semua ada tahu, goreng, kerupuk, udang, campur-campur Kalau pomina bung malas belanja Beli gado-gado dari Jakarta Hai Pemirsa Binus TV Apa kabarnya? Baik-baik saja bukan? Apa kabarnya? Aku disini Pasti baik-baik saja kan Terus buat yang lagi gak baik-baik saja Mending kalian pantengan terus LCD monitor kalian Klik www.binus.tv ya Jangan ditonjok lcd-nya gitu ya .tv Karena kalian sudah menyaksikan acara Gado-gado Apa aja? Boleh Itu balik Boleh Oke Dan seperti biasa ya kita Kali ini Kali ini ada apa ini? Kali ini? Ini ada apa ini? Seperti biasa nih Mbok Di setiap acara Gado-gado ini Kita bakal ngobrol-ngobrol seru Sama bintang tamu kita Tapi yang beda kali ini adalah Gado-gado Dipandu oleh gue Andi Dan Dan Bok Nat Pokoknya spesial banget ya Bok Nat lagi naik jabatan Oh iya Iya Mbok Nat Lagi sibuk kemana sekarang Mbok Nat ya? Lagi-lagi sibuk bikin Ramuan baru Gado-gado Wih Gado-gado Jowo Wih deh Gado-gado Jowo Manis gitu ya? Iya Bisa Manis rasanya Gado-gado manis Gado-gado manis Terus Mbok lagi Aduh inget sih Mbok mulu Iya Mboknya belum balik Terus Bok Nat lagi Lagi punya apa nih? Buat acara kita yang keren banget ini nih Punya apa? Punya Gado-gado? Gado-gado dong Gado-gado something gitu Raono Raono? Oh my god Ya dan Ini kayaknya rasanya Hulus banget gitu ya Rasanya seret-seret gitu ya Tapi gapapa lah Demi pemirsa semua disini Seret pun gua jabalin gitu ya Karena kita bakal kedatangan Bintang tamu yang keren banget Nanti Tapi Udah bisa dipanggil belum nih? Bapak 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 Tau nggak kenapa? Go green Go itu Aku ngerti Ijo Green itu Go itu pergi Green itu ijo Pergi ijo Bukan Bukan Maksudnya Bukan ya Daripada penasaran ini dia kita panggilkan Kreasi Pai Yeay Yeay Halo Ya oke Monggo Monggo Iya nih Boleh diperkenalkan nih Namanya siapaan aja nih Kita kenalin dari Kresifah Ini saya Coki Ini Aduy Ini ada Jawa Oh Coki Aduy Jawa Jadi pengen tau nih Andi tanya-tanya Iya Neneng 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 Ya Boleh tau nggak sih ini kreasi Pai ini apaan sih? Kresifah Kresifah itu sebenernya Kepanjangan dari kreasi musik sampah Kreasi musik sampah? Iya Kreasi musik sampah Iya Ini pikiran gue langsung Langsung aneh-aneh nih Coba nyanyi-nyanyi Tuh kan, tuh kan, tuh kan Sampah banget suara lu Aku lalih Apa-apa tuh? Apa-apa? Aku tuh harusnya Taruh minuman ini disini Aku mau ngambil minuman gitu Tentang mas Tentang mas Tentang mas Oke Itu tadi biasa sih Impon nih Suka lupa gitu Emang biasa kelakuan Iya aku lupa Tapi biasanya kalo nggak ada ponet gitu Kayaknya ambar gitu Mau ngkau dirum deh Terima kasih Terima kasih Gila pake diputer-puter Ih biarin Ganti datang Nah ini Minuman yang seger Abis itu Sebentar Sebentar Minum Nah ini Minumannya namanya Pocca Green Tea nih Ini Ajik banget lah kalo lagi Abis jalan Jakarta Panas banget Oh Ya jadi Boleh dilanjutin tadi Kreasipa itu sebenernya apa sih? Kreasipa ya Kreasipa sebenernya Sebuah grup musik Sebuah grup musik Dari Dari kita nih temen-temen Sebenernya kita Temen-temen kuliah semua Yang ada di kampus Salah satu kampus di Jakarta Selatan Jadi kita Ayo ngapain yuk gitu Maksudnya kita gini-gini aja sih Gimana kalo kita nge-band Tadinya awalnya Tercatuh seperti itu Oh jadi pertamanya sempat nge-band? Ya sebenernya pengennya Kita mau punya grup nih Mau berkarya lah Tapi akhirnya Kebanyakan Gimana kalo nge-band aja Oh udah banyak nih Udah terlalu Apa ya Udah terlalu mainstream Banyak gitu band-band Yang pake drum Biasa Pake gitar Biasa Akhirnya Ada salah satu temen Gimana kalo main storm Awalnya Storm apa sih? Kita browsing Kita liat Kita tau akhirnya Emang Basic kita kebanyakan perkusi Akhirnya kita masuk dengan musik storm ini Oh Kayak apaan tuh musik storm tuh? Musik storm adalah Musik Sebenernya Storm sendiri itu kan Artinya adalah Nentakan ya Sebenernya semua musik perkusi Bisa dibilang musik storm juga Akhirnya kita Akhirnya kita Tapi storm yang kebanyakan sekarang adalah Storm dari Alat barang-barang bekas Recycle Oh Recycle Akhirnya kita Pergunain itu semua Ya akhirnya jalan tuh Sampai sekarang Oh Jadi Awalnya Terus Pertama kali nih Bisa Kepikiran gitu Kumpul kok musik storm Kok bisa gitu Terus ngumpulin alat-alatnya Terus Dicet Cet Apa namanya Bisa kaya Kreasi kaya gitu tuh Pertama awalnya tercetus Dari siapa? Gimana ya? Sebenernya Awalnya sih Kita Awalnya temen udah ada yang main dulu Main dulu itu Main dulu storm ini Akhirnya Kita coba dong pinjem alatnya Pengen nyoba main nih Akhirnya Kita coba Kita lihat Komposisi alatnya Kayak gini Kayak gini Akhirnya kita coba bikin sendiri Kita coba nyari sendiri Mulai dari Kampus Dari rumah Bahkan Kalo emang kita butuh sesuatu Kita beli akhirnya Wow Belinya juga di Mall Rongsok namanya Hah? Mall Rongsok? Serius Mall Rongsok itu jadi Kayak Kayak ini ya Jadi suatu Ruangan besar Seperti mall Tapi isinya cuma barang bekas semua Oh Kayak pasar luak gitu ya? Dan itu bener gedung Kayak mall Bener Itu ada di Daerah Depok ada Oh Kita baru tuh ada pasar mulil begitu Wah Cocok Buat aku kalo nyari Nyari bahan buat bikin gado-gado Nah Panci bekas gini Ya Terus Gimana nih Bagaimana kalian Cara menyusun Se-apa Barang-barang yang bekas Yang udah gak kepake Tiba-tiba bisa jadi Alat musik yang sedemikian rupa Yang bisa menghasilkan nada Itu susah gak sih sebenernya? Sebenernya sih gak susah ya Kalo misalkan Alatnya udah kekumpul pun Itu Andai kata Tong gitu Tong Nah itu dipotong aja Dia suaranya udah beda Jadi yang ngebedain itu Bisa dipotong Bisa di Potong sedang Potong kecil Jadi Beda suaranya Biar bentuk Nada gitu Wah Oh tuh Jadi Dari Alat-alat bekas aja Udah bisa menjadi sebuah nada yang Yang berbeda Enak banget gitu ya Nah seperti apa Nanti kita bakal ngulas lebih jauh lagi Pokoknya setelah pesan-pesan berikut Tetap di gado-gado Apa aja? Boleh Merasa sesal Di dasar hati Yang tak mau pergi Haruskah aku lari dari Kenyataan ini Pernah ku mencoba Untuk sembunyi Namun senyummu Tetap mengikuti Gado-gado nyabung Dari Jakarta Sangat digembar Rakyat jelatan Satu bungkus nyabung Lima ribuan Bang amat pulang Sudah sedia Hai Pemirsa Aku disini Tadi aku disana Sekarang aku disini Di gerobak tercinta Gado-gadoku Aku punya dua info nih Pemirsa Ono Jadi Pemirsa Ono limo seleb Hollywood Yang ternyata menikah dengan fans Waduh Kan biasanya ya Pemirsa Fans itu tuh suka mengganggu privasinya sang seleb Tapi Iki malah nikah sama fansnya Sing si Ji Tom Cruise Karo Kate Cathy Holmes Jadi Cathy Holmes Iki nih Dulu ngefans banget ternyata sama Tom Cruise Waduh Waduh Cathy Holmes ini Percaya Pede banget Kalau dia itu akan menjadi pengantinnya Tom Cruise Wis Pede Gila dia Terus Ternyata hal itu benar-benar terjadi loh Pemirsa Dan sekarang sih mereka udah punya anak sih Pemirsa Tapi 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 mereka sekarang bercerai Singloro Jesse James Karo Sandra Bullock Ternyata ini Sandra itu penggemar Jesse James loh Pemirsa Jadi sebelum Sebelum Walaupun sebelum mereka menikah Si Sandra Bullock ini udah suka banget sama si Jesse James ini Jadi Sandra itu ketemu sama Jesse James itu Waktu Si Sandra ngantar anak baptisnya Pas pemotaran film monster garage yang dibintangi Jesse gitu Pemirsa Terus Ono John Travolta Karo Kelly Preston I Kelly Preston Presto Ah Kelly itu ternyata udah mendapat firasat loh Pemirsa Kalau dia itu akan menerima takdir Sebagai pendamping hidup Travolta sejak umur 16 tahun Ya ampun pede banget sih orang-orang ini Aku aja gak sepede dia Terus Jadi Kelly itu tuh yakin kenapa pas Dia itu ngeliat poster filmnya si John Travolta itu Hmm Dan ternyata angan-angannya Aku terwujud Pemirsa Sempapat Ono Elvis Karo Priscila Presley Jadi Waktu Priscila berumur 14 tahun Dia itu Minta Koncone Untuk memperkenalkan dirinya Pada Elvis Presley Jadi Setelah Perkenalan iku Si Elvis sama Priscila Presley Yaudah Mereka Saling suka Nikah lah Nah Singlimo Kelsey Gramer Karo Katie Wals Aduh Namanya Aduh Namanya Aduh Ini Angel Tenan Keto Keto Wals Itu Pramugari Jadi dia itu ngefans banget sama Kelsey Dan dia itu berhasil mencuri Hatinya Kelsey Dalam sebuah pertunjukan Pemirsa Wah Enak banget sih Sampai si Gramer ini Menceraikan Camille Istrinya dia buat nikah sama si Keto Wals Ih Kok bisa gitu ya Ih ampun Terus Info yang kedua Perawatan rambut berminyak Ih Jijik aku Jadi Yang pertama Bisa pakai Sampo bayi Pemirsa Yang kedua Cuci pakai Air hangat Terus pakai Air dingin Jadi air hangat itu Untuk membuka Pori-pori Di rambut Terus Air dinginnya Untuk pori-porinya Pemirsa Selanjutnya Kalau misalnya pakai Kondisioner Kondisioner Itu gunakan Hanya di ujung-ujung rambut Aja Pemirsa Terus Jangan pakai gel rambut Ih Itu bisa ketombe Makin berminyak Ih jiji Terus Yang terakhir Jangan sering menyisi rambut Nanti Kalau menyisi rambut Nanti kegesek-gesek Makin keluarlah Itu minyak-minyaknya Ih Makin berminyak Pemirsa Terus Ada beberapa cara simple Untuk mengatasi rambut berminyak Yang pertama Pakai yogurt Tanpa rasa Kalau yogurt Rasa stroberi Nanti rambutnya rasa stroberi Terus pakai perasan jeruk nipis Atau lemon Terus diaduk Pemirsa Terus Habis itu Yang campuran yogurt Sama jeruk nipis itu Pakai sebagai masker rambut Dioleskan mulai dari kulit kepala Sampai ujung rambut Pemirsa Yang terakhir Habis sudah selesai itu dipakai Terus udah ditunggu sampai 30 menit Habis itu Dicuci deh rambutnya Sampai bersih Kalau nggak bersih Ya sama aja Nanti bakalan berminyak juga Ih Jiji aku Ah udah Itu tadi Dua info Dari Mbok Nat Aku mau balik lagi ke situ Ah sambil popok Agerinti aku aus Tadi udah ngomong banyak Ayo ayo Halo Mas Andi Kembali lagi aku minum Tadi lah Lama Pih Iya Infonya tadi susah namanya Iya Angel Nih Pak Pemirsa Gue juga punya info Kalau misalkan kalian Mempunyai masalah Dengan rambut berminyak Gue punya tip satu lagi Sumbangin aja minyaknya ke Bonat Ih Buat goreng pisang Goreng pisang Aku kan jualan gado-gado Gado-gado nggak pakai pisang Iya buat goreng telur gitu buat Oh bisa bisa Boleh boleh Ijanya Mas Andi bisa dimasukkan juga Oke lanjut lagi kita masih ditemani oleh Kreasipa Kreasi musik sampah Yeay Kreasipa Lucu ya namanya Lucu Lucu bener Ini siapa nih yang kasih nama Kreasipa nih Pertama nih Ide dari mana nih nama Kreasipa Dari mana ya Sebenernya Tadinya Ini nama Nama dadakan Kita dipanggil manggung Tapi kita belum punya nama Akhirnya Ini kan sampah Coba deh Kreasipa aja Ya si musik sampah udah paling gampang Akhirnya itu sebenernya nama-nama Nama-nama apa ya Nama-nama kaget Oh nama kaget ya Eh tapi Lama-kelamaan Orang tahunya kok Kreasipa gitu kan Ya udah deh Jadi Kreasipa aja Kreasipa Kreasipa Itu sih Bagus malah Kreatif Ya kan Kreatif Alat musiknya juga kreatif ya Iya Nah terus nih Sekarang personil udah berapa orang nih Iya Kreasipa nih Ini disini cuma bertiga Iya Kurang lebih Masih ada nih Ada sepuluh ya Wah Sepuluh Tambah satu main bola Iya Sebelas Itu ngatur sepuluh orang satu band itu susah gak sih? Untung gak main di lapangan ya Nanti jadi main bola Ya itu susah gak sih? Ya itu susah gak sih ngaturnya? Sepuluh orang itu untuk jadi satu musik Satu band yang Yang catchy banget gitu Itu susah gak sih? Sebenernya sih Awalnya emang Emang sulit gitu ya Karena kan Kepalanya ada sepuluh gitu Satu-satu dimasukin Tapi akhirnya Cuman butuh waktu beberapa bulan untuk Nyatuin visi Karena kan main kayak ginian kan Gak bisa egois gitu Main kayak ginian gak bisa egois Jadinya Gimana nyelarasin sepuluh otak nih Jadi satu aransemen yang oke gitu Nah akhirnya Kita brainstorming bareng-bareng Kita nonton bareng-bareng Referensi banyak Udah deh Jadi akhirnya Awalnya sulit tapi Lama kelamaan Kita learning by doing akhirnya bisa Nah ini nih yang berdua diem aja nih Iya Diem aja Sekarang pengen nanya nih Nah kalian Diem-diem Mencret Kalian berdua nih di kreasi Pani Mainin apa nih Alatnya Kalau saya sendiri Saya main Bas di belakang sama Coki Ya kalau ini Jawa Dia main Main pelek Main pelek Kok sampe pelek juga Main besi besi Oh main besi Oh main besi Si kok main besi Apanya yang dimainin besi Dipukul Nah iya dipukul Oh itu Ini biasanya nih Pelknya pake pelk apa nih Pelk mobil Pelk mobil Pelk mobil Pelkan mobil Itu Kalau mau latihan Angil gak ngumpulin Sepuluh Karena udah ada jadwalnya Oh Jadi emang Tiap Jumat Itu jadwal latihannya tiap Jumat Ya Kalau jadwal latihan ya harus latihan Kalau ada yang gak latihan Kita punya Aturan Di setrap Di setrap Di setrap Hukumannya apa Apa Hukumannya Biasanya kalau misalkan latihan itu kan Mulainya jam 3 ya Nah itu kalau misalkan Lewat dari jam 3 Biasanya personel yang telat itu harus Mengebeliin Jajan Jajan Jajanin 10 orang Iyi Begitu Bener Kan biasanya kalau habis latihan itu capek gitu Ya Palingan beli makanan sama minuman Nah ini biasanya nih kalian kalau Seminggu sekali kan latihan ya hari Jumat Itu biasanya berapa lama sih latihan Satu Satu kali latihan itu Kami biasanya itu latihan dari jam 3 sampai jam 8 8 Jampan malam 5 jam Eh Wah Lama juga ya Masa dia Tunggu kalau misalkan di traktir Ada yang terlambat Tengah terlambat Iya kalau terlambat Dua kali makan suara Iya Bener-bener Bener ya Ya terus Kalau biasanya nih latihan nih Biasanya mainin lagu apaan sih? Kita mainin komposisi Komposisi Jadi Setiap Setiap latihan Kita Kurang lebih sekarang udah sekitar ada 5 komposisi Kita nyebutnya komposisi Tapi kita Kita nggak nyebut lagu kita nyebutnya komposisi Kenapa? Karena di 4 komposisi kita yang pertama Masih belum ada liriknya Oh Oh Nggak ada nyanyiannya Jadi Hanya instrumental aja Instrumental Nah yang di kelima ini Kita mau coba nyanyi Coba nyanyi Disitu ada Kita bawain lagu-lagu Tokecang Sama lagu ondel-ondel gitu Lagu daerah Lagu-lagu daerah Dan kebanyakan juga pukulan-pukulan kita Terinfluence dari Lagu-lagu ketukan tradisinya Indonesia sendiri Jadi nggak jauh dari situ Oh Pernah tampil di mana aja? Tampil Pernah tampil di mana Terus pengalaman seru Pas lagi mau manggung Atau pas lagi tampil tuh apa? Ada nggak? Kita tampil Aduh nggak mau sombong mbak Iya Ih nggak papa Nggak nggak bohong Kita tampil Award WWF Ada di ulang tahunnya WWF Terus di acara Earth Hour Terus di Museum Nasional ya Yang kata itu Museum Nasional Terus di Jakarta Community Carnival Itu di Senayan Terus Terus Udah dan lain-lain deh Jadi kalau dari tadi nih Dengar nih Kebanyakan kayak WWF gitu Itu kan berkaitan dengan Go Green ya? Ya betul Berarti kalian selalu mengusung tema Go Green dong? Ya Jadi Sebenarnya Semangatnya Kita yang kita tularin Setiap kita perform Dipanggil perform Itu adalah Minimal Anak muda sekarang Bisa buang sampah pada tempatnya Itu dulu sih Karena dari situ kita tahu Apa Bumi udah tua Jadinya Kalau nggak Buang sampah di tempatnya Gimana gitu kan? Aku setuju Panas Bumi sudah kotor Bagus ada mereka Setuju nggak? Ya setuju banget Jadi kalau misalkan Kalian Anak-anak muda Yang udah tua juga boleh sih Buanglah sampah pada tempatnya Karena Sampah itu bisa di recycle lagi Bahkan ya bisa jadi alat musik juga Jadi Jagalah kebersihan Dan Jangan kemana-mana Karena kita bakal terus Ngobrol bareng dengan kreasi pak Di Gado Gado Apa aja Boleh Biarlah Aku rela Melepasmu Meninggalkan Aku Berikanlah Aku Kekuatan 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 Gado 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 Nyabung Dari Jakarta Sangat digembar Bung Rakyat Jelata Satu Bungkusnya Bung Lima Ribuan Bang 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 Amat Tulang Sudah Seria Masih di Gado Gado Apa aja Boleh Aku mau nanya Tapi kayaknya belum ditanya sama Mas Andi ya Apa tuh? Kresipaiki Asalnya dari mana? Dari mana? Maksudnya Terbentuknya itu Pertama di Di Apa Kota mana gitu? Mungkin kalau kresipa awal terbentuknya Kita jadi punya Jadi kita semua teman-teman dari satu UKM musik Namanya kremasi Kreasi musik mahasiswa isip Nah akhirnya kita Menyiptain satu Kegiatan Yang tadi yang kita ulang dari awal Kita tadinya pengen punya grup Akhirnya terbentuklah produk kresipa ini Kegiatan kresipa ini gitu Jadi emang kita Berada di bawah satu dua naungan UKM gitu Tapi akhirnya Setelah kesini kesini kok Malah Malah enak gitu sendiri gitu Terus Gimana nih Apa sih respon dari Mahasiswa mahasiswa isip sendiri Terhadap kreasi pak? Alhamdulillah ya Bagus Alhamdulillah bagus gitu Tertarik Tertarik Karena Kenapa ya? Mungkin salah satu yang paling beda juga di kampus Paling aneh Paling aneh Paling seru Rame Berisik Paling berisik Kalau lagi latihan apa lagi Paling berisik gitu Itu apa? Itu Aduh si Jawa main aneh Ihhh Bagus Ini namanya DJ Ridu Ya? DJ Ridu DJ Ridu DJ Ridu DJ Ridu DJ Ridu Spellingnya tuh Ditgeridu 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 Ini alat musik dari Australia Sukkabur Rijin asli Jadi dulu emang Ini alat musik tiup Kalau gak salah Sejarahnya ini Untuk manggil hujan Hujan Sik Setelah sekarang Udah banyak orang yang main DJ Ridu Apalagi orang Australinya sendiri gitu Sekali main 10 orang Pantesan banjir mulu Ini penyebab ya Iya Salah satunya mungkin Ini beli dimana kok? Beli dimana ini Wak? Di Bandung Di Bandung Oh jadi gak usah jauh jauh ke Australia lagi Gak usah jauh 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 Di Bandung? Bada Aku boleh niup gak? Sebenarnya Kalau cewek Gak boleh niup Ih kenapa? Iya Jadi Mitosnya ya Mitosnya sih ini Kalau cewek niup malah mandul katanya Ih Kamu nih Wak Kamu niup Katanya bisa mandul Iya Ya terus Kalau ini apa ya? Aduh Ini Ini apa Wak? Nah kalau ini apa nih? Ini Sebenarnya dulu Mainan anak kecil ya Anak-anak SD Dulu Kalau orang Sunda Bilangnya apa ya? Bebeletokan gitu Bebeletokan Bobleetekan Jadi emang Kamu bunyinya peletak peletak Ah 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 bener Ini sih cuma Ini salah satu mainan aja Ini bikin sendiri Ini bikin sendiri Pada sesuatu mainan Ya gak sih? Oh Iya bener Tapi ini kalian juga mainkan untuk Main musik? Eee Sebenarnya Ya sedikit sedikit jadi ambient Saja sih Nah gitu Ambien Kreatif banget Bahkan suara begini pun bisa jadi musik Ambien Ambien gak bisa judul Ambien 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 itu suara 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 Terimaan gitu suaranya Oh itu Eh tapi bagus ya Iya Ini bikin sendiri? Enggak itu 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 Beli itu Oh Jangan An Kalau aku sama aku rusak Oke Terus Sejauh ini nih Ada alat apa yang sudah kalian mainkan? Kalau Kalau Di Alat musik Door ulangnya sendiri tuh Ada galon Terus Rantang-rantang Yang buat Ini makan tuh Ya itu Terus 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 Ada Panci Ada Gayung Ada Velg Banyak deh sebenarnya Minyak Galon Panci Ya Allah Oh Banyak ya Jadi kalau misalkan Ini geromba Gerobaknya Ponyon Eh Ponyon lagi Bonat Ingat sama Ponyon Ponyon belum balik dari Dia lagi umum Lagi naik haji Oh naik haji Ponyon belum balik Dia senang kayaknya Di sana Iya 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 Duitnya banyak sih Nanti kalau misalkan Bonat Misalkan Velg Velg Gerobaknya rusak Oh iya Ya bisa bisa Jadi alat musik Daripada digigitin kan Ya Terus Gini nih Mau nanya lagi nih Kalau misalkan Eh Misalkan ini Kalian lagi Ini nih Ngumpul-ngumpul nih Ngumpul Itu ngumpulin Ide nya itu Susah gak sih Biasanya sih Proses kreatif kita Untuk bikin satu komposisi Itu Dari dua Sampai empat bulan lah Prosesnya gitu Karena Awalnya pasti kita Yuk kita mau mainin apa nih Gitu Pasti kita nyari referensi dulu Kayaknya enaknya gini deh Gini ini Kita masukin materi Materi udah selesai Baru kita Masukin ke Alatnya baru Gitu Oh jadi Mikir konsepnya Dua empat bulan Itu lama banget Enggak bukan mikir konsepnya Maksudnya Akhirnya jadi satu komposisinya Itu Sekitar dua Sampai empat bulan lah Karena kan Ada Beberapa orang yang emang basicnya perkusi Tapi kan yang lain Semua Mayoritas masih belum 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 di perkusi gitu Karena kan ini Basicnya Alat musik pukul Jadi yang lainnya Masih belum perkusian nih Jadinya Kita Perlu adaptasi lagi Belajar lagi Bareng lagi gitu Kresipa ada Acara selanjutnya Enggak event dimana Terus Harapan buat kresipa sendiri Kedepannya tuh apa Event? Next? Dimana? Belum ada sih Harapannya? Oh Harapannya sih Harapannya sih Ada kelihatan Jadi Ntar kita main diundang Untuk memeriakan Apa ya namanya Itu Ada salah satu Sanggar Sanggar anak Di Tangerang Itu namanya Anak Langit Kita diundang kesana Untuk Itu Untuk main gitu Main bareng Harapannya sih Harapannya mudah-mudahan Anak muda sekarang tidak Tidak makin instan ya Tidak makin instan Dengan segala macam Teknologi yang ada gitu Karena Toh Kita setelah berproses Kita aja bisa Memainkan ini Mudah-mudahan dengan semangat kita Yang pengen Membuang sampah pada tempatnya Bisa kena gitu Ke teman-teman yang nonton Amin Ya jadi pesannya dalam pengen daya Jadi Jangan buang sampah sembarangan Dan tingkatkan terus kreativitas kalian Dengan Jangan suka yang instan Jangan suka instan Tapi saya suka mie instan Oke Ya pokoknya kita akan Nyaksikan penampilan dari Kreasi Pak Seperti apa Tapi nanti Nanti dulu Karena setelah pesan-pesan yang satu ini Kita akan balik lagi Tetap di Gado-gado Apa aja? Boleh Merah putih Teruslah kau berkibat Di ujung tiang tertinggi Di Indonesia ku ini Merah putih Merah putih Teruslah kau berkibat Di ujung tiang tertinggi Baik Yeay balik lagi di Gado-gado Apa aja? Boleh Dan sekarang kita udah Di belakang kita udah banyak dari personil dari Kreasipa Dan sekarang disebelah gua ada salah satu personil Kreasipa Yuk kita tanya-tanya ini Namanya siapa? Davi Namanya Davi, Davi main apa Davi? Main gendongan Main gendongan, apa sih? Gendongan tuh apaan sih gendongan? Gendongan tuh gua bikin sendiri nih ada galon, ada bekas ember chat sama gayung Waduh rame banget ya Dan buat temen-temen yang penasaran Kreasipa Nih gua mau tau dong Twitternya Kreasipa, Facebooknya Biar up to date sama kegiatan kalian tuh gimana sih caranya? Langsung aja kalo mau tau tentang kita Add di Twitternya Kreasipa ada kreasipa underscore stomp Atau Facebook kita ada di kreasipastom Oke Dan buat temen-temen yang udah tau tadi ya Langsung di follow aja, langsung di like aja Facebooknya Dan Dia tau kegiatan Kreasipa itu ngapain aja? Kreasipa Nah dan kita sebelum ini mau ngucapin terima kasih dulu buat Seluruh kru yang bertugas Buat seluruh kru yang bertugas Terus juga buat Bataviamut Bataviamut Sularnas Terus buat Popi Buat Purbasari Buat Purbasari juga Untuk Poka Grinti Dan Poka Grinti juga Oke Dan sebelum kita pamit undur diri dulu Dan untuk baju darah Baju darah, oke Dan sebelum kita pamit Kreasipa kita juga terima kasih Ah lupa mulu Dan sebelum kita pamit undur diri Kita saksikan penampil dari Kreasipa Yeay Bener Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton